Selamat pagi Pak Lonca Halo selamat pagi teman-temanku dan sahabatku Dimana anda berada Semuanya sehat selalu ya Dan doa anda semua sehat selalu Tuhan berkati, Tuhan selalu kesimulasi Tuhan selalu kasih kita kesehatan Kali ini hari Rabu teman-temanku Semalam hujan lebat sekali Hujan lebat sekali Dan Ya waspada-waspada Takut Dimana-mana saya lihat tuh udah mulai banjir ya Kebetulan mungkin Ait laut Pasang Pasang juga Pengaruh juga Tapi kita tetap waspada Kalau barang yang berharga itu Tolong dan simpan yang benar ya Oke Nah gitu Dan Pagi ini Saya tetap makan bakmi loncat Hal ini saya makan koi tiang Tidak cekan Ayo kita cekan cekan yongnya makan koi tiang Nih Kalau udah tau kai tiang saya Hari ini saya ada makan sedikit ini apa mis zwischen kai tiang? Ini apa... Ini bukan kai tiang cok Hai pagi juga tadi saya rupa masuk apa apain enaknya Wah uangnya sekali kalau tahu kaya saya semua udah tahu ya Eh teman-teman gua lagi makan kaya tiaw dulu dong nih asam pedas ya Hai nih kalau makan kaya tiaw saya eh biasa kalau udah bungkus kayak begini Eh Anda jangan taruh dipilih lagi sama coba Anda Hai Hai ah 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 gua kasih pedas dikit lagi Hai ah kiam lagi oh my god Anda kalau makan saya disini, tak usah kasih ini, kasih itu lagi. Kalau bisa ya, kalau Anda makan bakmi saya, atau kuitio, jangan kasih kecap manis dong. Kalau saya sih, mendingan Anda kalau pertama kali datang, jangan kasih apa-apa aja. Coba dulu, lu rasa original. Kalau ada yang kurang, kalian tambahin sendiri. Bukan saya datang, bukan, cuma kalau ini, itu tidak, bukan. Aduh, saya. Apa nih, tambah kerupuk. Katanya nih Pak Loncat, mana yang halalnya kah? Sudah empat tahun menunggu. Oh my God Sudah 4 tahun menunggu loh Pak Loncat Bagaimana nih Saya pasti satu saat Doain dulu ya Kita sih ada target tahun depan ya Doain ya teman-teman Nggak makan krecio ya Ini kan beras Makan beras lagi ya Masih makan lagi Salam kenal Bang Loncat Salam kenal juga ya Perry Alvero Selamat pagi dari Medan Halo Satria Selamat pagi juga Ya teman-temanku dan sahabatku Sudu-dua Indonesia Saya tetap doa Terima kasih Jangan sering makan tempat saya Biasa anda makan tuh ada bawa pulang Selalu kenarin sama teman-temannya Saya tak bisa Saya kan gak bisa Saya sudah lihat Saya sudah berikan Bawa pulang Saya tidak akan Tidak ada Tapi Tidak ada Bawa pulang Ya Berkat teman-teman juga Yang suka informasi Kayaknya Ketemannya gitu ya Saya sudah mau Bawa pulang Lo cobain deh Itu tuh Thank you banget Atas review nya Kalian semua ya 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 Ini makanan simple, tapi dengan simple, tapi itu benar-benar wow, gitu. Sudah lama nggak makan kue teo juga nih, nanti juga mau makan kue teo. Pemain ada makmak di beberapa saya paling anti makan kue teo. Iya, kita lupa bikin video ya. Jadi dia kan tiap kali mau makan, kok nggak kebagian bakmi. Udah lah makan kue teo, padahal dia paling benci kue teo. Mau nggak mau yaudahlah dia coba, penasaran, karena ramai, gitu, dan tiap hari habis, gitu. Pas AI-nya cobain, oh my God. Jadinya tiap kali kesini lupa sama bakmi makan kue teonya ya. Oh, nah udah coba bilang, oh my God, itu udah enak sekali ya. Mr. Irham ya, malam, eh, Muhammad atau, ya, M. Irham ya, sorry kalau salah baca ya. Malang hadir, selamat pagi Pak Loncat, saya selalu buat Pak Loncat dan keluarga, terima kasih. Jintung, mantap kok. Gregorius, pengen coba, belum ada kesempatan, saya selalu ya Pak Loncat. Budiqo, selamat pagi Pak Loncat. Dilan Tatu, selamat pagi Pak Loncat. Salam dari Sungai Duri, Pak. Eh, Pak Bujan. Pak Bujan, iya. Salam ya teman-teman, apa kabar. Pengen lihat Pak Loncat makan kerupuknya nih, Rohmat Hidayat, yang tadi katanya nunggu Pak Loncat, nunggu bakmi ya empat tahun. Ya. Mana cucu cahanya nih, Nidik? Tuh, kok. Makan. Kalian lihat babi. Tidak. Abdullah Sogeng Injing, Pak Loncat. Halo. Berbagai daerah sudah pada datang ya, nonton Pak Loncat. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, sudah nonton Pak Loncat ya. Oh ya, teman-teman di kampung-kampung hujan nggak? Oh iya, bener. Sekarang di Jakarta tuh cuaca susah ditebak ya. Hari ini panas nih, kayak sekarang nih ya. Panas, ada matahari. Tapi nanti udah sore jam 2, jam 3, wah cuaca langsung sedih ya tuh mendung. Oh iya, teman-teman udah coba belum? Kemarin saya review di, apa? Di Indomaret. Boleh nggak? Abon, apa? Abon. Jadi teman-teman di Indomaret tuh ya, bener-bener ya, makanan mereka tuh yang kualitas juga nomor satu yang diutamakan kesehatannya ya. Saya jujur, kemarin saya pergi, saya tanya apa ya, di atas, di bawah manajer itu, siapa, bagian apa saya nggak bisa ngomong. Tapi sangat luar biasa sih, kan saya bolok tau. Jangan Anda dipandang Indomaret kayak begitu. Tapi Indomaret itu jaga kesehatan untuk masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa. Udah. Dia punya vakum itu, dia mau pakai apa, pakai kantong prasik apa tuh, semuanya tuh, itu nasional. Yang food grade punya, yang amat untuk makanan yang dipanasin. Dan vakum juga semuanya luar biasa punya. Vakumnya khusus yang makanan bukan vakum biasa. Makanya teman-teman, Indomaret tuh kita cek compor untuk dia ya. Dia bener-bener cari duit, tapi cari duit tuh tidak ada, apa, nggak ada sanggup. Yang penting halal dan bener-bener untuk orang yang tidak kesehatan. Yang penting kalau ada sedikit pengawet itu pun tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka tuh ya, bener-bener ya, makanannya yang dia frozen itu juga bukan biasa ya. Makanan cepat sajinya bukan yang biasa. Dia cuma bisa enam bulan. Selama enam bulan itu, kalau sudah ini, dibuang. Dan mereka tuh vakumnya tuh, jadi kalau kalian yang bener-bener kerja di bagian ini pasti ngerti ya. Mereka tuh beda banget ya. Jadi mereka tuh kualitas nomor satu. Kenapa? Karena bosnya aja, yang direkturnya Indomaret. Dia tuh mau menjaga kesehatan Indonesia. Jadi kita tuh tiap hari yang makan, ya masa dia ngeracunin kita sih? Nggak mungkin dong, dia nggak mau. Dia, dia anggap itu, Indonesia tuh saudara dia semuanya. Anggap dia tuh semuanya ada keluarga dia. Jadi dia mau karena makan dia tuh, supaya karena harus semangat segar, jangan fast, jangan fast, jangan fast. Jadi Indomaret tuh bener-bener ya, keren banget. Mereka menjaga kualitas, menjaga kesehatan Indonesia ya. Jadi bahan yang mereka gunakan itu bukan abal-abal. Kalian bisa dicoba, itu rawan yang mereka jual itu dapat muria. Itu bener-bener enak banget. Dan juga ada onigiri. Onigiri tuh ibaratnya ya kalau Indonesia bilang lemper lah ya. Kayak lemper, tapi yang bentuknya sejitiga yang ala-ala Jepang itu juga enak. Apalagi itu, itu yang satu hari ya, fresh punya ya. Ahong, nggak boleh tahu alamatnya di mana sih? Alamatnya kita di Jalan Sawalio 2, nomor 6, di daerah Jembatan Mima ya. Pak Loncat, saya selalu ngiler minyak. Adakah untuk orang yang muslim ya, Pak Minyak, Kairudin? Siap doain ya tahun depannya. Sofianti, selamat pagi. Semarang hujan deras, ada beberapa yang banjir, Pak Loncat katanya. Wah, Abdullah Kairi, Semarang. Semarang kan datarannya tinggi ya? Enggak, takut ada gunung. Dekat mana nih kedai nih, Pak Loncat? Kita di Jakarta, di Jalan Sawalio 2. Kalian coba googling Bakmi Loncat, yang di Jalan Sawalio ya. Bakmi Dada cuma hanya di Asri, di sini. Ya, kita tak ada cabang ya. Jujan, wah, saya cut hew, sui, cincin mo karsap. Cincin mo karsap. Anto nih, tapi gak bisa kas bon beda sama warung-warung di kampung. Oh iya, kita di sini tidak ada kata kas bon dimanapun ya. Kan kasihan juga orang yang mereka bekerja, kalian kas bon juga ya. Beli Salas, kangeni Pak Loncat. Tuh rasa paling enak tempatnya bersih, fresh, terus salam Hongkong. Oke. Thank you. Ya, ngongin. Jadi kita digun. Kita hidup ini, seperti umur saya gini, mau cari apa lagi? Saya ini kan bukan mau cari kaya lagi. Kalau mau cari kaya, mungkin agak susah ya. Juan bakmi bisa kaya. Cuma setiap hari, saya cuma hanya beberapa kilo-nya, udah habis ya udah. Dan kaya itu tidak ada nominalnya ya? Iya. Kalau saya merasa saya, kalau udah punya 1 juta, saya udah kaya. Ada orang sampai 10 juta, 100 juta, belum tentu dia pikir dia itu kaya, belum. Ngerti gak? Nah, kaya banyak nilainya. Kalau saya tadi dapat duit sedikit, udah kaya. Saya langsung nonggolong di mall. Iya kan? Ya, teman-teman gue dan sahabat gue. Abis nonton saya, peseng ngiler. Kalau ngiler, anda boleh pakai grep atau pakai gojek. Nah, teman-teman, kalau buat kalian yang merasa, aduh kok mahal ya pesen di grep atau gojek. Sumpah, kalian harus download Tokobuy. Tulisannya Tokobuy ya. Nah, kalian download aplikasinya sekarang. Ini ada barcode-nya. Ini tuh. Harga makanan di aplikasi sama dengan di resto. Kalian harus download ini dan kalian ketik bakmi loncat ada juga di sana. Harga sesuai ya, teman-teman. Jadi cuma hanya berapa pesen sih dia? Ya, memang sekarang sih jujur ya. Kalau kita beli 50 ribu, kalau tambah lagi. Berat sih. Iya, berat. Tapi kalau enak sih enak-berat ya. Lebih pada anda jauh-jauh datang sini ongkos berapa duit. Iya. Iya kan? Kalau bungkus ya. Ada orang yang permasalahan di sana, ada orang yang tidak dipermasalahkan ya. Soalnya di hujan. Tapi begini, nak. Yang penting begini, kalau makanan enak itu, yang benar itu soal harga. Sekarang begini, sekarang yang banyak orang tuh bukan liat harga, liat makanan yang dulu. Kalau makanan itu kurang enak, murah pun gratis, saya tidak mau. Iya kan? Tuh, ingat ya. Banyak. Kemarin, itu kemarin kan suruh saya. Saya bilang, saya makan dulu. Kalau enak, kalau review. Saya bilang. Ya, kenyataan itu enak. Tuh, ingat kan. Saya lihat aja. Banyak orang suruh saya, saya bilang, saya makan dulu. Tidak enak, saya tidak mau. Banyak. Sebenarnya kita tinggal ngomong kan, ambil duit 5 juta kek. Kan suruh lihat 5 juta, 6 juta, kadang-kadang 7 juta, 10 juta. Kita bisa ambil, bilang enak-enak aja. Tapi untuk apa? Kita boogin masyarakat. Ya kan? Makanya sebelum itu saya makan, kalau kurang enak, tolong dienakin dulu. Nanti saya balik makan lagi. Kalau saya mau cari duit, gampang kok. Enak loh, 5 juta langsung. Tapi saya tidak mau. Kita dipercaya sama orang. Kenapa saya ada jualan? Ngerti enggak? Saya ada jualan. Kenapa saya jualan? Maksud saya semua jaga kuantar saya. Kalau saya ambil duit, ambil duit, tinggal ngomong, itu mau juga. Ingat ya, kalau saya lain. Ingat kan? Danitius, salam suruh dari Pulau Kalimantan, bagian selatan. Kota Banjarmasin, sehat selalu ya. Thank you, bro. Terus, apa, venetis yang motivasi sangat beromong, Kak Atsu. Salam ke Lanal dari Darwansyah di Tanjung Inim dari PT Pama. Oke, sampai sini temanku dan sahabanku. Dadah. Bye, komentar yang terbaca mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya.